Akibat terlalu kegirangan jadi kagak hati-hati dah Ceritanya bikin kue balok hasil coba-coba tuh keliatannya berhasil Aku lagi kepengen kue balok tapi pengen bikin sendiri Aku ngubek-ngubek resep tapi kayak ada yang belum serak di hati Jadi aku coba-coba eksperimen sendiri aja Ini tadi coklat yang udah aku potong-potong aku tambahin margarin Terus aku tim dulu sampe meleleh Ini aku mau sisihin dulu Aku siapin wadah, aku pecahin satu butir telur aja Terus aku tambahin gula, aku gak punya vanilla essence Sebetulan adanya drip syrup vanilla Aku pake itu aja biar ada wagi-waginya Ini aku aduk pake whisk sampe gulanya larut aja Setelah gulanya larut, aku masukin coklat tim yang tadi Coklatnya aku masukin semua Sampai sini aku keder nih Ini susu cairnya mau dimasukin sekarang apa antar aja Tapi akhirnya udah aku masukin sekarang aja Ini aku aduk-aduk lagi sampe tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Aku masukin bahan keringnya Untuk takarannya udah aku catet Ini aku pake terigu protein sedang Terus ini aku pake coklat bubuk, susu bubuk, baking powder, garam Oh ya garamnya sedikit aja ya Ini jujur aku agak kebanyakan Nah ini bahan keringnya aku ayak Biar nanti hasilnya lebih rata Nggak ada bahan yang masih menggumpal gitu Nah ini aku mau aduk lagi Sampai tercampur rata Nah ini aku mau tambahin minyak goreng 30 ml aja Diaduk-aduk lagi Nah ini hasilnya kayak gini Agak berat adonannya ya Jatuhnya kayak adonan brownie sih nih Ini adonannya udah jadi Aku mau panggang di atas kompor Nah berhubung aku nggak punya cetakan kue balok Aku mau pake ini aja Yang ada aja di rumah Sebelum adonannya dituang Ini cetakannya aku panasin dulu Ini aku lesin dulu pake margarin tipis-tipis aja Ini aku panggangnya pake api kecil aja Nah kayak gini nih Cetakannya udah panas Aku tuang adonannya Ini aku cuma 1 sendok aja nuangnya Karena kuenya akan mengembang Kalo kebanyakan nanti takutnya blueberry Biar nggak sepi kuenya Atasnya aku taburin kacang panggang cincang kayak gini Ini aku panggang kurang lebih 10 menitan Ini kan tadi aku pake apinya kecil banget ya Ini siapa yang gedein apinya? Tapi ini aku agak kegirangan sih Pas liat kayak keliatannya tuh cantik Berhasil sesuai sama yang aku inginin Tapi ini bawahnya agak gosong Tapi nggak papa Mudah-mudahan rasanya masih bisa ketolong ya Nah ini aku taruh di tempat kayak gini Biar kesannya beli gitu Jadi tekstur yang aku pengen itu Tengahnya tuh masih lumer kayak gini loh Untuk rasanya sih ini udah enak Tapi bawahnya itu gosong Gara-gara tadi apinya tiba-tiba gede gitu Kayaknya gara-gara knopnya nggak sengaja kesenggol aku deh Tapi untuk percobaan pertama sih Ini udah lumayan berhasil sih Namanya juga percobaan Bisa berhasil bisa gagal Tapi kayaknya aku lebih sering gagalnya deh Nah yang ini aku saking hati-hatinya Pake api kecil banget Terus kayaknya ini aku manggangnya kelamaan Walaupun nggak gosong Tapi ini nggak lumer jadinya Jadi kayak brownies gitu loh Tapi ini enak sih Kapan-kapan mau coba lagi Sampai berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya